Selamat pagi dan Shalom Bagaimana kabar Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat Dan semuanya boleh senantiasa Merasakan sukacita pada pagi hari ini Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya Edisi hari Jumat 15 Juli 2022 Sebelum kita memulih renungan Dan sekalian kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan Mari kita berdoa Al-Bapak kami yang ada dalam kerjaan surga Terima kasih atas kebaikan Tuhan Yang senantiasa boleh nyata dalam kehidupan kami Dimana Tuhan sudah boleh menjaga dan lindungi kami Dalam tidur sepanjang malam hari kami Dan Tuhan juga sudah boleh mengaruniakan kami Hari yang baik pada pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dalam keadaan sehat Dan kami boleh senantiasa bersuka cita pada pagi hari ini Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami Biarlah kami senantiasa boleh terus dalam lindungan dan penyertaan Tuhan Pagi ini kami akan membaca Hikmat daripada Tuhan Inilah doa kami Tuhan Tentu dan sertai kami Dalam anak Yesus Kristus Kami sudah boleh berdoa Amin Bapak ibu dan saudara-saudari sekalian Pada pagi hari ini Renungan harian teraya yang akan kita renungkan bersama Dari Amos 5 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke 27 Saya akan bacakan untuk kita semua Perikob ibadah Israel dibunci Tuhan Aku membenci Aku menghinakan perayaanmu Dan aku tidak senang kepada Kumpulan perayamu Sungguh Apabila kamu mempersembahkan kepada aku Korban-korban bekaran dan korban-korban sajianmu Aku tidak suka Dan korban keselamatanmu Berupa ternak yang tambun Aku tidak mau pandang Jauhkanlah daripadaku Jauhkanlah daripadaku Keramaian Nyanyian-nyanyianmu Lagu gambusmu Tidak mau aku dengar Tetapi biarlah keadilan Bergulung-gulung seperti air Dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir Apakah kamu mempersembahkan Kepadaku korban sembelian Dan korban sajian Selama 40 tahun di Padanggurun itu Hai kaum Israel Kamu akan mengangkut sakut Rajamu Dan kewan Dewan bintangmu Patung-patungmu Yang telah kamu buat bagimu Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh Keseberang Damsik Firman Tuhan Yang namanya Allah Semesta Alam Amin Firman Tuhan Renungan kita Dari Renungan Harianto Raya Pagi hari ini Diberi sebuah tema Tuhan menghendaki ketaatan Tuhan menghendaki ketaatan Bapak ibu saudara-saudara sekalian Banyak diantara kita yang Mengenal kesempurnaan ritus-ritus Ibadah orang Israel Tetapi kecaman Nabi Amos Dengan lantang Malah mengejutkan Ternyata perayaan liturgi protokoler Ramai Semarak Dan mengagumkan Justru dihina Dan dibenci Tuhan Bila dipertontonkan Dalam kemunafikan agamawi Allah muak melihat Ibadah yang keren Tetapi para pemimpin Ibadah dan Peserta kebaktian Ternyata melakukan Ketidakadilan dan Ketidakbenaran Amos Prihatin Menyaksikan Ketidakadilan di Israel Pada masa itu Dimana kemakmuran Ternyata tidak merata Ketidakjujuran Yang merajalela Kekayaan dan Keuntungan Hanya dimiliki Segelintir orang saja Terutama Pegawai Pegawai Serta Para nabi Atau Perhaniawan Yang menyalahgunakan Kedudukan Dan kekuasaannya Demi memperkaya Diri Dan berpesta pora Allah menolak Segala praktik agama Yang tidak disertai Ketaatan Kepadanya Allah menginginkan Bakti dan pujian Dari orang-orang Berhati tulus Kepadanya Ibadahnya Bukan formalitas Belaka Tetapi Dibuktikan Dengan Tindakan Iman Dalam hidup Sehari-hari Segala bentuk Ibadah Harus melahirkan Manfaat rohani Bagi umat Yang meyakini Penyelamatan Dalam Yesus Kristus Kita mesti sadar Bahwa rutin Menghadiri Ibadah Tidak boleh Mengganti Ketaatan Kepada Allah Ibadah Rutin Tidak boleh Mengganti Karya Pengorbanan Yesus Kristus Allah Merindukan Umatnya Senantiasa Membarui Motif Ibadah Agar Perihidup Kita makin Serupa Dengan Kristus Dalam Keadilan Dan Kebenaran Ketidak Adilan Dan Ketidak Benaran Tidak Dapat Disembunyikan Tuhan Menghendaki Keadilan Bergulung-gulung Seperti Air Dan Kebenaran Seperti Aliran Sungai Yang Melampaui Pameran Ibadah Amin Firman Tuhan Kita Tutup Pendungan Kita Dengan Doa Kita Berdoa Allah Bapak Kami Dalam Kerjaan Surga Terima Kasih Atas Waktu Yang Baik Sudah Boleh Tuhan Sediakan Bagi Kami Kami Boleh Membaca Kami Boleh Merenungkan Kebenaran Firman Tuhan Yang Indah Pada Pagi Hari Ini Tuhan Tuhan Sudah Boleh Mengingatkan Kami Dengan Firman Tuhan Pada Pagi Hari Ini Tuhan Biarkanlah Kehidupan Kami Kami Berikan Seutunya Hanya Untuk Memuji Dan Memuliakan Nama Tuhan Biarkanlah Ibadah Kami Boleh Senantiasa Kami Lakukan Dengan Penuh Ketelusan Hati Dengan Betul Betul Dan Bersungguh Sungguh Hanya Ingin Mendekatkan Hati Dan Memuliakan Nama Tuhan Tuhan Kami Serahkan Kehidupan Kami Sepanjang Hari Ini Kedalam Tangan Pengasian Tuhan Dalam Setiap Aktivitas Dan Tugas Tanggung Jawab Kami Biarlah Tuhan Senantiasa Turut Campur Untuk Menuntun Dan Menyeretai Serta Menjaga Kami Kami Yang Bersekolah Kami Yang Bekerja Kami Yang Beraktivitas Dan Apapun Kegiatan Kami Kami Serahkan Semuanya Hanya Kedalam Tanggung Pengasian Tuhan Tuhan Lindungi Dan Jaga Kami Tuhan Cukupkan Apa Yang Menjadi Kebutuhan Kami Dalam Sepanjang Hari Dan Seterusnya Kami Juga Berdoa Untuk Saudara-saudara Kami Yang Mungkin Pagi Hari Ini Tidak Sebaik Seperti Kami Dalam Keadaan Sehat Kami Berdoa Untuk Mereka Yang Dalam Keadaan Sakit Tuhan Berikan Mereka Kekuatan Dalam Kemulihan Tuhan Berkati Makanan Dan Minuman Dan Serta Obat-obatan Yang Dikonsumsi Agar Dalamnya Boleh Memberikan Terasa Kesembuhan Dan Semangat Untuk Kembali Pulih Dan Boleh Bersuka Cita Seperti Kami Pada Pagi Hari Ini Tuhan Kami Berdoa Untuk Segenap Saudara-saudara Kami Dan Jemaat Kami Yang Mungkin Dalam Saat Ini Dalam Pergumulan Kami Bawa Dalam Doa Biarlah Mereka Saudara-saudara Kami Selantiasa Boleh Terus Dikuatkan Tuhan Untuk Menghadapi Setiap Pergumulan Dan Kami Yakin Dan Percaya Tuhan Senantiasa Ada Bersama Dengan Mereka Dan Dengar Hati Mereka Tuhan Terima Kasih Atas Hari Yang Baik Yang Sudah Boleh Tuhan Berikan Kepada Kami Pada Pagi Hari Ini Kami Sudah Boleh Membaca Dan Menungkan Kebenaran Firman Tuhan Biarlah Ini Senantiasa Boleh Memberikan Kekuatan Bagi Kami Dalam Kami Menjalani Kedupan Kami Sepanjang Hari Ini Inilah Doa Kami Tuhan Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Baik Pada Pagi Hari Ini Kedalam Anak Misus Kristus Kami Tutup Renungan Kain Pada Pagi Hari Ini Haleluya Amin Terima Kasih Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Sekalian Sudah Boleh Memberikan Waktunya Pada Pagi Hari Ini Untuk Boleh Bersama Sama Membaca Mendengarkan Juga Merenukan Kebenaran Firman Tuhan Terima Kasih Sudah Boleh Bergabung Bersama Channel Youtube Keraja Toraja Jemaat Bethlehem Semoga Bisa Memberi Berkat Bagi Bapak Ibu Dan Saudara Sekalian Dan Kita Semua Sudah Boleh Saling Mendoakan Satu Dengan Yang Lain Terima Kasih Selamat Beraktifitas Salam Sehat Shalom Terima Sedang Hany Sampai 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 Sampai